Kau menanti sang kekasih Dalam sunyi ku bersuara lirik Yang berganti hanya bui Yang sejati tak akan berdali Lembaran putih telah terpilih Dan demi cinta Kutepiskan semua keraguan jiwa Dan ku ganti Dengan kepastian Hatiku ini Yang mulai mengerti Dan berani Untuk menyambut janji Kutepiskan semua keraguan jiwa 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 Kamu tahu, di mana makamnya Gilang? Iya, aku tahu. Kamu mau ke sana? Iya. Aku lupa kalau Atika pernah memberikan itu untuk aku. Ya, paling enggak kamu mempunyai informasi tambahan, kalau kamu mempunyai anak perempuan. Dan namanya... Gisha. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Iya, aku cepat langsung ke rumah sakit aja ya Aku udah diambul langsung lagi, Syah Iya, iya, aku kesana sekarang ya Anjar, kita ke rumah sakit harapan gue ya Sekarang, Anjar Ya Allah, ada apa dengan anak saya, Ya Allah? Ada apa, Ya Allah? Syah, bertahan kamu, nak, ya Syah, bertahan, nak Bertahan, saya Mafia, aku tunggu di luar aja Suster, tolong jaga anak saya, suster, ya Kami ambil sesuatu maksimal maksimal, ya Masih, luas, luas Ya Allah, semoga anak saya baik-baik saja Ada apa ini, Pak? Ada apa, Dana? Kamu benar-benar tidak tahu Kalau salah satu karyawan hotel kita tertimpa Lampu hotel Kamu nggak tahu itu, iya? Oh, iya? Aku benar-benar nggak tahu, Pak Nggak tahu, Dana Kamu ini sebenarnya pegawai hotel ini atau bukan, sih? Sampai-sampai kejadian hari ini aja Kamu tidak tahu Dana, kamu Sebagai asisten general manager hotel ini Harusnya mengetahui seluruh kejadian di hotel ini Dan mengecek seluruh kondisi hotel kita ini Kalau ada lampu rusak Harusnya tidak pernah terpasang Ngerti? Maafin aku, Pak Kejadian ini, Dana Benar-benar mencoreng nama baik hotel kita Bahkan akhir-akhir ini Sudah banyak media yang menyiarkan Kejadian memalukan seperti ini Kalau sudah seperti ini Siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Mas Siapa? Karyawan yang tertimpa lampu ini Dilarikan ke rumah sakit mana? Rumah sakit harapan, Pak Terima kasih Dana Kamu ikut Papa Kita harus segera menemui orang tuanya Ayo Iya, Pak Gimana kanan anak saya, dok? Pak Wisnu, Ibu Sinta Begini, Pak Kami segenap para medis sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi Karena benturan pada kepala yang dialami putri Anda Saat kecelakaan itu Membuat kesadarannya semakin menurun ke saat ini Terus gimana keadaannya sekarang, dok? Iya Saat ini dia masih belum sadarkan diri Kondisinya dalam keadaan koma Kalau begitu saya kembali menanganinya Permisi Sampai jumpa, Pak Beritford hati Star Jangan lupa Gisha Maafin Mama, anak Maafin Mama, karena lebih mengutamakan keselamatan Alia dibanding kamu Kalau saja Mama lebih mengutamakan keselamatan kamu Tentu semua ini tidak akan terjadi Maafin Mama, Gisha Maafin Mama, karena Mama lebih mengutamakan Alia dibanding kamu Apa hubungannya ini dengan Alia? Apa maksud kamu mengutamakan keselamatan Alia daripada Gisha? Sinta, tolong ceritakan sama aku kejadian sebenarnya Sinta Waktu itu Kejadian waktu itu di hotel tempat Gisha kerja Ada lampu besar Aku baru datang saat itu melihat Alia dan Gisha ada di bawah lampu itu Tiba-tiba lampu itu putus Kamu lebih memilih menolong Alia daripada anak kamu sendiri Kamu biarkan anak kamu jadi korban Mas Kejadiannya cepat sekali, Mas Aku juga tidak tahu Aku refleks bela Alia Aku refleks, aku tarik Alia Aku pun gak sempat berpikir lama, Mas Mas, kau mau kemana? Mas Oh, mana keadaan Gisha? Lagi-lagi kamu penyebab, Met Kenapa sih? Kamu selalu bawa masalah buat keluarga saya Dulu gila kamu bikin meninggal Sekarang Gisha, koma Berikutnya siapa lagi? Oh, tapi yang... Kamu tahu gak? Buat aku, kamu adalah sebuah musibah Sebenarnya kamu pergi Sebelum kamu mislakai anggota keluarga ku lainnya Pergi dari sini Pergi sebelum aku tampar kamu Mas Apa sih, Mas? Pergi dari sini Pergi Alia Mas Mas Kenapa sih kamu soal Alia? Dia gak salah, Mas Kenapa sih? Selalu belain dia Kamu sadar gak? Dia selalu bawa melapetaka buat keluarga kita Dulu gila ngeri silakain Sampai meninggal Sekarang Gisha Sedang koma Berikutnya siapa lagi? Kamu mau jadi korban Baru kamu tahu Bahwa dia adalah malapetaka buat keluarga kita Gitu Mas Kamu nyumpahin aku Keterlaluan kamu, Mas Sinta Sinta, Dan Aku memiliki Sinta Dia adalah istri yang luar biasa Dan dia menemani aku dari saat aku susah sampai aku sekarang ini Dan kami hidup bahagia, San Tapi kalau kamu mau menyerahkan Galang sama aku Aku senang Assalamualaikum Mama 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 Shhh Galang Kenapa? Mama kenapa ngelamun? Ada apa? Tadi Galang udah ke makamnya gilang Kamu ke makam gilang? Kamu tahu ada gimana makam gilang? Ada Cewe yang kasih tau ke aku Cewe? Cewe siapa? Dia bilang Dia ceweknya gilang Makanya Nanti aku mau minta tolong sama dia Ma Untuk menemuin Papa Tapi kamu gak boleh ketemu Papa kamu Kenapa, Ma? Pokoknya gak boleh Ma Jangan bilang Mama mau bisa naku lagi sama Papa, Ma Ma Aku mau ketemu sama Papa, Ma Aku kangen sama Papa Tapi kamu juga gak tahu kan Apa Papa kamu itu juga kangen sama kamu atau enggak? Kenapa Mama ngomong kayak gitu? Ya karena Mama tahu betul siapa Papa kamu Sayang Papa kamu sudah lupa sama kamu Sudah lupa sama Mama Jadi buat apa kamu cari-cari dia, nak? Apa buktinya? Kemarin Mama ketemu Papa kamu Dia Dia... Dia bilang dia sekarang sudah punya keluarga sendiri Dia sudah punya istri yang sangat dipuja-pujanya Dia sudah punya kehidupan yang sempurna, gara Mungkin itu alasannya kenapa dia tidak mencari kita zaman dulu Dia sudah lupa sama Mama Dia sudah melupakan kamu, nak Papa Papa ngomong kayak gitu Ya, dia bilang gitu sama Mama Dia bilang Dia udah gak mau terima Mama lagi Dan bahkan Dia sudah tidak menganggap kamu sebagai anaknya Atau Halo Assalamualaikum Bu Selamat malam Saya Atika Bu Sinta Ibu Atika Ada apa Ibu? Batuman telpon saya Sebelumnya Saya mohon maaf Kalau saya mengganggu Ibu Dari seharian tadi Saya sudah mencoba Telepon Gisha Bu Tapi handphonenya gak aktif Jadi Saya telepon sama Ibu Saya cuma ingin tahu Keadaan Gisha Bu Apa? Gisha baik-baik aja kan? Soalnya saya gak tahu kenapa Bu Tiba-tiba perasaan saya gak enak Kepikiran Gisha terus Gisha Iya Bu Gisha Kalau boleh Gisha Saya bicara dengan Gisha Sebentar aja Bu Gisha Gisha baru dapat kecelakaan Bu Apa? Maafkan Ibu Gisha Seharusnya Ibu Sebagai Ibu kamu Menjaga kamu Memperhatikan kamu Memperhatikan kamu Tapi Ibu malah memberikan kamu Pada keluarga lain Ibu malah membuat kamu Jadi mengalami semua ini Maafkan Ibu Sampai ketahuan bisa hancur semuanya Bukan cuma saya Tapi juga Sinta dan Gisha Jangan kegapah anjar Kalau Sinta sampai marah Saya tidak boleh menemui anak saya lagi Tante? Om di mana Tante? Eh Ketai lab Kamu udah lama? Enggak sih Ya sekitar 15 menit lah Oh iya Tante Tante tahu gak Tadi Pas aku masuk Ke ruangan ICU-nya Gisha Coba Tante tebak Di sana ada siapa? Di siapa? Di sana ada Pak Anjar Supriyo Misnu Pak Anjar? Dan Aku lihat Kayaknya Pak Anjar itu Perhatian banget sama Gisha Aneh deh Mas Anjar Apa yang kamu tuh di kamar Gisha? Sinta Panggil saya Bu Sinta Ngerti gak sih? Sekarang saya tanya lagi Ngapain kamu ke kamar Gisha? Saya minta maaf Bu Sinta Saya gak bisa menahan diri saya Untuk melihat anak saya Gisha Kamu Kamu janjikan sama saya Kamu gak akan Mungkin masalah lain Kalau Mas Wisnu Melihat gimana? Bahaya Mas Ya minta maaf Kamu sengaja ya Kamu kan tahu Saya tuh belum ngomong apa-apa Sama Mas Wisnu Tentang kamu Kalau didengar dari orang lain Dia pasti marah banget Bahaya buat saya Mas Anjar Ngerti gak sih? Kamu seneng yang ngeliat saya tuh menderita Kamu seneng Kamu seneng ngeliat saya tuh Hidup susah Dimarah-marahin Sama kamu seneng Sini Bu Sinta Sama sekali Saya gak ada maksud seperti itu Bu Sama saling Saya janji Ini yang pertama Dan yang terakhir kalinya Pegang yang umuman kamu ya Pegang umuman kamu Putri dari pemilik Wardan Akra Maaf ya Pak Ibu Kami mau cek kondisi Mbak Gisa dulu Nanti kalau sudah selesai Bapak dan Ibu baru boleh masuk lagi Iya suster Selamat pagi Sandra Hai Wisnu Apa kabar kamu? Ini pasti Sinta kan? Istri yang kamu bangga-banggain selama ini Kenalin Namaku Sandra Aku mantan istrinya Wis Sandra Ngapain kamu tiba-tiba ke sini? Oh Ini Cuma memastikan aja Berita di koran itu benar atau enggak Iya benar Putri kami lagi koma Dia lagi di dalam Oh ya ampun Gitu ceritanya Kasian banget ya Terprihatin loh Ya makasih Mbak Tapi ngomong-ngomong Kok bisa sih Wisnu Sampai terjadi musibah kayak gitu sama anak kamu Memangnya istri kamu yang cantik dan sempurna ini gak bisa jaga anak kalian Sandra Kamu ini ngomong apa sih? Maaf kalau salah ngomong Aku ngomong gini karena aku seorang ibu Ibu yang baik tidak akan pernah membiarkan anaknya celaka Kalau anaknya kenapa-napa Yang pertama disalahkan adalah seorang ibu Kamu kan pemilik hotel terbesar di Jakarta Masa sih istri kamu ngebiarin anak kamu kerja di hotel lain Jadi housekeeping pula Apa ini bukti kesempurnaan dari istri kamu? Istri yang dikuja-kuja Dan yang dibilang lebih baik dari aku Baik untuk kamu dan Gilang Sinta Aku jadi punya feeling jelek tentang kamu ya Jangan-jangan anakku Gilang meninggal Gila-gila kamu gak pecus gilaganya Cukup Sandra Kamu terlaluan Kenapa? Aku ngomongin sebenarnya Cukup! Saya minta kamu pergi dari sini Emang aku mau pergi dari sini? Aku kesini membuka mata hati kamu tau gak? Istri yang kamu anggap sempurna Gak bisa ngerawat anaknya sendiri Anaknya terluka di dalam Segini doang nih sempurna kamu Tante 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 Kamu siapa ya? Aku Marinya Aku tunangannya Gilang Dan aku Tunangannya Gilang Kamu tunangannya Gilang? Bahkan sekarang aku lagi mengandung anaknya Gilang Apa? Apa? Sinta Amu apa-apa kan? Tante Semua dilipat Tuhan kepadamu Menurut aku Ambu adalah Terbaik dan istri terbaik Kamu gak usah dengar yang ngomongannya Sandra Ya Seandainya saya bisa menghibur kamu Sinta Terima kasih Terima kasih